Dua info penting untuk pensiunan PNS Yang pertama adalah terkait dengan tunjangan pangan pensiunan PNS di bulan Oktober 2024 Dan yang kedua terkait dengan sejumlah hak untuk ahli waris jika orang tua meninggal dunia Jika orang tua pensiunan PNS meninggal dunia yang siap dicairkan di bulan Oktober 2024 Jadi dua informasi penting ini akan kita sampaikan terkait dengan tunjangan pangan pensiunan PNS Dan sejumlah hak ahli waris jika orang tua meninggal dunia Keduanya yang siap cair di bulan Oktober 2024 Kita masuk ke informasi pertama terkait dengan tunjangan pangan pensiunan PNS di bulan Oktober 2024 Bapak Ibu mungkin merasa agak penasaran dengan beberapa hal Yang mana salah satunya mungkin tunjangan pensiunan PNS 2024 Pensiunan PNS dapat beberapa tunjangan yang cukup menarik Salah satunya yang akan dibahas adalah tunjangan pangan Pensiunan PNS dapat tunjangan pangan dengan nominal tertentu Ini diberikan dalam waktu sekali per bulan Selama terus menerus seumur hidupnya Tunjangan pangan pensiunan PNS ini Juga biasa disebut dengan tunjangan beras Meski begitu Yang akan dicairkan bukan dalam bentuk beras Tetapi dicairkan dalam bentuk uang Apa yang kerap disebut sebagai tunjangan beras atau tunjangan pangan Dicairkan sekali per bulan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai Begitu juga nanti di bulan Oktober 2024 Namun Memang tunjangan pensiunan PNS yang satu ini Didasarkan pada harga 10 kg beras Saat tunjangan tersebut pertama kali digalakkan Akan tetapi sejak beberapa waktu lalu Meskipun harga beras per kilo naik atau turun Pensiunan PNS dapat tunjangan beras dengan nominal yang tak berubah Jika Anda penasaran mengenai pensiunan PNS Berapa nominalnya Khusus bagi tunjangan pangan atau tunjangan beras Nominalnya adalah 72.420 rupiah 72.420 rupiah diberikan sekali setiap bulan Yang mana ini diberikan bagi para pensiunan PNS Dengan tujuan sebagai sarana para pensiunan untuk membeli beras Pemerintah mengharapkan agar para pensiunan PNS Menggunakan uang tersebut untuk membeli beras bulanan Tentunya selain tunjangan pangan yang masih ada Beragam hal lainnya yang diberikan pemerintah Kepada para pensiunan PNS Ada gaji pokok pensiun Tunjangan keluarga dan lain sebagainya Sedangkan untuk gaji pokok sendiri Untuk gaji pokok Pen baik itu golongan 1 sampai golongan 4 Memiliki nominal yang berbeda-beda Kalau kita lihat Untuk Gaji sendiri sudah menggunakan nominal terbaru Dengan telah mengalami kenaikan 12% Semenjak di tahun 2024 Nah itu terkait dengan tunjangan pangan Kemudian kita masuk kepada informasi kedua Adalah sejumlah hak yang diterima ahli waris Jika orang tua anggota pensiunan PNS Meninggal dunia Apa saja sejumlah hak yang diterima oleh ahli waris Jika orang tua anggota pensiunan PNS meninggal dunia Nah Sebagai anggota peserta pensiunan PNS Pemerintah sudah menetapkan sejumlah ketentuan terkait dengan kesejahteraan Tidak hanya bagi anggota peserta pensiunan PNS saja Tetapi juga bagi keluarga Baik pasangan, anak, atau ahli waris Bukan hanya pensiunan bulanan saja Yang akan peserta pensiunan PNS terima Ada beberapa jaminan yang akan diterima oleh pensiunan PNS Sebagaimana yang ditetapkan pemerintah Melalui PT TASPEN Pensiunan PNS juga akan menerima sejumlah hak Apabila meninggal dunia Yang akan diberikan kepada ahli waris Apabila pensiunan PNS meninggal dunia Apabila pensiunan PNS meninggal dunia Ahli waris berhak menerima Yang pertama uang duka wafat atau UDW Kedua asuransi kematian Ketiga pensiun terusan 4 bulan Empat pensiunan janda atau duda atau yatim Nah itu sederat hak yang akan diterima Yang akan diberikan pemerintah Melalui PT TASPEN Apabila orang tua Yang merupakan peserta pensiunan PNS Meninggal dunia Jadi apabila orang tua Yang merupakan peserta pensiunan PNS Meninggal dunia Itu ya Jadi ada empat hak yang akan diterima Oleh ahli waris Apabila pensiunan PNS meninggal dunia Atau apabila orang tuanya Yang merupakan peserta pensiunan PNS Meninggal dunia Nah bagaimana cara mengklaim hak tersebut Ada pun cara mengklaim hak tersebut Dapat dilakukan secara online Melalui TOS.TASPEN.CO.ID Nah itu ya Bisa melalui secara online TOS.TASPEN.CO.ID Atau kalau tidak tahu Bisa langsung datang ke kantor TASPEN Atau kantor cabang TASPEN tertekat Ya dapat mendatangi kantor TASPEN Dengan membawa sejumlah dokumen Persyaratan Tentunya nominal yang akan didapatkan itu Tidak sebesar dengan ketika Ketika masih aktif bekerja ya Ketika masih aktif sebagai pensiunan Ya Kalau ahli waris itu biasanya nominalnya Sudah memiliki Apa namanya Berkurang ya Dibandingkan dengan ketika masih aktif sebagai pensiunan Nah Kalau kita lihat untuk pensiunan sendiri ya Itu memiliki gaji terendah saat ini itu Di angka 1.748.100 Dengan tertingginya Untuk pensiunan PNS itu bisa mencapai 4.957.100 rupiah Bagi golongan 4 Tentunya itu baru gaji pokok saja Belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan lainnya Salah satunya juga adalah tunjangan pangan Atau tunjangan beras Nah itulah dua informasi kita pada pagi hari ini Terkait dengan Sederet hak bagi ahli waris Kemudian dan tunjangan Pangan atau tunjangan beras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!